KAPJAGI NEGIE NATANHA JUNO NAN AMU MALDO HAL SUGA OPSO CI PAH, PAH apa? Mamah mau ngobrol Masih sibuk gak? Apa sih? Iya mau ngobrol, minta ini minta pendapatnya Tapi udah gak tahan lagi gitu Udah jadi Udah jadi Apa namanya? Beban Gitu Untuk mamah Tolong PAH, gimana ya? PAH Apa? Beban apa? Iya Untuk ngebedain gimana urusan pribadi di kantor sama urusan Emang bener buat kerjaan gitu PAH Iya PAH Kan ini lagi didengerin juga Sambil dengerin Ini lagi sambil bales ini Chat Ya gimana Gimana mamah Gimana mamah Ngerasa Tolonglah tunda dulu sebentar chatnya Nah khawatirnya Apa yang mamah nanti bilang Bisa Gak Sampai gitu Maksud ABDI Gimana gitu ke PAH Tolong Ya udah sampe didengerin bisa Emang itu penting PAH Daripada ABDI gitu istri PAH PAH Bentar aja 10 menit wajah atuh Minta waktunya Mumpung anak-anak lagi pada main Iya Kapan coba Mamah ngobrol minta solusi kayak gini Gak ada Cuman ini udah matahan Tolong PAH minta bantuannya Ya apa sih PAH Ya sambil cerita aja Didengerin kok Sambil Biasa Tolong atuh PAH Hargain Istri PAH PAH Ini TEH Iya kan Masa lebih penting dari kerjaan Siapa yang bilang Istrinya orang lahai Astur Ini sambil dengerin Apa sih masalah apa masalah kerjaan Itu kan Salah maksud lagi Masalah apa Gimana Gimana bisa memilah gitu Urusan pribadi di kantor Gitu Iya Iya Itu biasa Ya Allah Biasanya gimana Soalnya Umi udah numpuk Emang tahun-tahun Bukannya mamah ngediemin sekali dua kali ke orang itu TEH Papah paham gak sih maksudnya tolong atuh tunda dulu bentar Iya tau Mamah minta waktunya 10 menit Tahu Maksudnya kan Ya kayak gitu Itu masalah kerjaan mah Dimana-mana juga kayak gitulah Udah biasa Masa dimasuk muka hati Kayak gitu Ngapain dimasuk muka hati Ya Allah PAH Coba Coba fokus dulu sebentar Ayo ngechat Bisa papah Gak boleh gitu dong Ini lagi Ini lagi chat Ya Allah Udah Kenapa Kenapa Ini Ini Gak ini Gitu Apa ini 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 Namanya yang terlalu sensitif Kita kayak ngerasa Maksudnya kita sadar kita salah Tapi cenderung ke Allah Terperdaya gitu Kayak misalnya mama kelihatan kayak sedih Kayak Mikirin gitu Kayak stress gitu Seperti itu Ngeliatnya sih kayak terperdaya sih gitu Seperti itu Walaupun bilang ya saya salah Seolah kayak ngerti bahwa saya itu salah gitu Tapi bisa jadi Karena kurang tepat Ya sih malah jadi terperdaya tadi gitu Jadi negatif jadinya kelihatannya Maksudnya ya boleh aja Kalau mau cerita suka aja Maksudnya Siapa tau ada sudut pandai yang berbeda Yang mungkin bisa Lebih berdaya nantinya gitu Gimana ya ceritanya Sebenernya Agak apakanya tuh Dari Beberapa kali Ketemu sama orang itu teh Di siapa Enggak 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 balesnya pak gitu Kayak gitu Terus Ngerasa Apa namanya Kebetulan Satu tim Ngerasa Udah weh semua kerjaan diambil dia gitu Kayaknya Useless lah ambilnya gitu Di 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 timnya gitu Apa ngerasa kayak Enggak 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 bergona gitu Maksudnya apa gimana Iya Jadi yaudah Mama teh Ya udah Diambil Kayak Kayak diambil Yang Cuman Ngeri Kerjaan yang Menurut Mama sih Ah Emang kerjaannya cukup itu aja gitu Sebagian besar yang menurut Ya Penting-penting ya Bagian-bagian pentingnya Diambil semua Ya udah aja Gak apalah Gitu Yang banyak kepake sama atasan ya dia Tapi ya gimana Bukan maksudnya Mama juga bukan maksudnya pengen kelihatan sama atasan Gak 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 kayak Pengen dihargain apa gimana gitu Tapi kan Ada Ada hal gak enak juga Gak nyaman juga Jadi malah Kesannya khawatirnya dia bilang kemana-mana Wah Sini sama Gak bisa kerja Gawainya gak jelas Gawainya dikit-dikit aja gitu Misalnya nyuruh-nyuruh Atau gimana gitu Ah Nih sama sombong Padahal kan Enggak juga ya Mama teh suka Nyapa kok Suka nyapa tapi dikira sombong Atau gimana gitu kan Jadinya maksudnya Terus aja Berat sama orang ini Ngaduh sama semuanya gitu Ya Pernah sih ngerasain kayak gitu ya Pas dulu Di tempat kerja gitu Maksudnya Kalo Temen tim kerja gitu Kayak Semuanya sama dia gitu Dikerjain gitu Sedangkan Kita juga pengen Ya ada Yang dilakukan juga kan Dalam pekerjaan Apalagi misalnya baru Pengennya bisa Banyak belajar gitu Iya benar itu Maksudnya itu benar Nah Yang perlu dilakukan mungkin Salah satunya Memastikan Ajak komunikasi Tanya ke tim Dirapatkan Suka ini Suka ada rapat gitu Begitu briefing Misalnya ada briefing pagi Atau briefing sore gitu Itu kan jadi media untuk Kita bisa saling berkomunikasi kan Antara satu tim tersebut gitu Maksudnya 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 Menyampaikannya Bahwa Ya seperti tadi mungkin Ya bisa jadi sayang salah Begitu Nah disini Berharap Bisa saling membantu Maksudnya Sangat senang sekali Jika Apa namanya Tenaga saya Waktu saya Itu sangat Bermanfaat Begitu Di dalam pekerjaan Terus Bisa disampaikan Terus mamah Hari-hari gimana Itu ya Ngerasanya Mama kalau tiapnya Pate Biannya Ya itu Mungkin Kan bisa jadi kan itu Sudut pandangnya Mama aja Bisa jadi ya Bisa jadi benar Bisa jadi enggak Nah yang perlu Dipastikan adalah Komunikasi langsung Komunikasi langsung Ke orangnya Dalam Forum rapat Misalnya Briefing Misalnya Ataupun Sampai secara pribadi Kalau ini Komunikasinya Temen yang dia Kenal Yang dia deket Gimana Malah tambah ruang Nanti Ya kemungkinan Kemungkinan Malah Jadi Miskomunikasi lagi Begitu Karena kan Kita ngomong Bisa jadi Disampaikan lagi Sampaikan lagi Nanti berantai Ada namanya Distorsi Maksudnya Apa yang kita sampaikan Tidak seperti Persis yang kita sampaikan Dan kita menyampaikan Langsung aja kan Orang menerimanya Berbeda Karena punya map yang berbeda Punya peta yang berbeda Begitu Di dalam pikirannya Itu yang sering terjadi Namanya Miskomunikasi tadi Begitu Sehingga Lebih baik Ya secara pribadi Bisa Gimana ya Enggak enak Itu Enggak ini Ya kalau 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 Kitanya Pengen Lebih baik lagi Ini mah abu ngomong aja Sama papa Wbw Ya iyalah Ngomong sama siapa lagi Iya Maksudnya seharus abu nya Sampai ngobrol sama orang itu Iya Maksudnya Iya iya perlu Maksudnya Ini kan saran kan Katanya minta saran sama papa Wbw Maksudnya Nah Ya belomongan yang pengen unek-unek aja deh pak Cuma ngomong aja Kalau cuman ngomong aja ya Nanti malah Jadi Dipendam Kan gak pengen Enggak dipendam Kalau namanya Misalnya ada perasaan yang kurang berdaya Dipendam Ya jadi terpedaya terus Jadi malah kan Kan udah diomong Mendingan diselesaikan Maksudnya Baiknya 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 diselesaikan Itu sih saran ya Maksudnya Kembali lagi ke Mama Usna juga Kepada mama Apakah itu mau Diselesaikan Cuman Saran papa sih Ya baiknya diselesaikan Supaya Maksudnya Hmm Dinamika di dalam pekerjaan Bagus Positif Terus mama juga gak bawa Unek-unek itu ke rumah Begitu kan Nah sebaiknya diselesaikan Apapun keputusannya Yang penting Kita udah menyampaikan Begitu Ke orangnya Misalnya orangnya Memang dia Memang ada sesuatu Yang gak nyaman Yang gak ada salah Ini kita minta maaf Jika kita punya salah Begitu kan Maksudnya Memperbaiki hubungan Kemudian Kita Sampaikan Untuk orang tersebut Jika memang kita punya salah Untuk memahkan kita Begitu Tapi kalo emang gak punya salah Ngapain Ya Kalo gak punya salah Kan gak mungkin kayak gitu juga Maksudnya Hmm Orang 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 Melihat Yang duluan Misalnya Eh ini dong Tolong bantu kerjain Mama kepengen seperti itu Orangnya juga Kepengen seperti itu Misalnya Eh Misalnya Apa yang perlu saya bantu Misalnya Oh Dia berharap seperti itu Bisa jadi Gitu ya Emang gak pernah sih Emang sesuruhnya sih Ya kayak gitu lah Tapi yakin maksudnya Semua itu sih Bakalan bisa terlewati Itu dinamika dalam pekerjaan Untuk saling bisa memahami gitu Seperti halnya di dalam rumah tangga Hahaha Apa sih pak Ya kayak gitu Hmm Jadi Selesaikan aja Papa yakin Mama bisa Hahaha Iya mama Makasih papa Alhamdulillah Bismillah Oke Makasih papa Terus jadi ini apa Hahaha Ya udah Apa ini Itu Oke